Pengadilan Militer Pontianak kembali menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap Pradaye terdakwa pembunuhan tunangannya di Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu. Auditor Militer Pontianak menuntut terdakwa penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI. Pengadilan Militer Pontianak kembali menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap Pradaye dalam perkara pembunuhan terhadap tunangannya Sri Mulyani yang ditemukan di kawasan di Bukit Tempayan, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu. Dalam sidang ini, Auditorat Militer Pontianak menuntut Pradaye dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari Dinas Militer TNI-AD. Kepala Auditor Militer Pontianak, Kolonel Kum Eni Sulisdawati bilang, terdakwa akan dituntut dengan tiga pasal, yakni tuntutan primer pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, subsidir pasal 351 ayat 3. Terdakwa juga dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sesuai dengan pasal 340 KUHP dan melakukan perencanaan pembunuhan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa misalnya kalau seumur hidup itu karena ini ada tuntutan restitusi andai kata tuntutan restitusi ini dipenuhi oleh pihak terdakwa berarti akan turun karena ini meringankan sifatnya ini meringankan makanya kenapa kami berikan sumur hidup itu sudah pas sudah pas untuk terdakwa ini dituntut sumur hidup mengingat memang benar-benar dilakukan dengan penuh sadar dengan penuh sadar korban ini sampai dihilangkan nyawanya mendengar tuntutan ini kakak korban menilai terdakwa pantas menerima hukuman berat bahkan ia berharap terdakwa bisa diputus dengan hukuman mati karena keluarga merasa apa yang dilakukan terdakwa sangat keji dari mereka itu kan pasti apalagi dia kan pada penasihat hukum juga kan kita maunya sebenarnya dihukum mati harusnya sesuai sama perbuatan dia karena perbuatan dia ini benar-benar tidak manusiawi sangat keji cara dia bunuh itu kayak sudah tidak berperik manusiaan apa yang membuat keluarga akhirnya menerima aja putusan tuntutan dari auditor ini kalau soal menerima sih kami sih belum menerima cuman kalau memang ya keinginan kami sebenarnya kami ingin pelaku ini dapat hukuman mati keinginan pihak keluarga selain itu auditor militer juga mengajukan penuntutan agar terdakwa membayar restitusi senilai 206 juta rupiah restitusi tersebut disebut merupakan pengajuan dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat